Proklamasi, kami bangsa Indonesia Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus, kita sebagai warga negara Indonesia memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Hari kemerdekaan Indonesia sendiri ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno Namun sejak saat itulah, meskipun sudah diakui oleh bangsa-bangsa lainnya bahwa negara Indonesia sudah benar-benar merdeka Tidak sedikit pula, warga negara Indonesia yang mengaku, menilai Indonesia belum benar-benar merdeka Apa itu merdeka? Masalah apa yang membuat Indonesia belum benar-benar merdeka? Merdeka itu bebas yang bertanggung jawab Merdeka itu di saat saya sudah bisa menikmati sekolah dengan layak Merdeka adalah bebas Merdeka itu adil Merdeka itu ketika makan nasi padang, ayam goreng, rendang, es teh manis Hanya 10.000 rupiah Justo Merdeka sudah, tapi menurut aku sih masyarakat Indonesia sekarang kemerdekanya yang berlebih-lebihan Maksudnya dari segi di sosial media pun ngomonginya sekarang gak terkontrol Kasih komentar apapun tanpa memikirkan kata-kata itu menyakitkan hati yang dikomentari juga Menurut saya belum merdeka Soalnya belum ada ekonominya meningkat, masih menurun Dan banyak-banyak orang yang berkorupsi Secara herfiah mungkin Indonesia sudah merdeka Tapi pada kenyataannya di zaman-zaman sekarang Indonesia belum merdeka Terutama untuk mentalnya Jadi belum merdeka Harapan saya untuk Indonesia di hari kemerdekaan yang ke-72 ini Semoga pendidikan di Indonesia bisa lebih baik dan juga lebih bisa merata Semoga pemerintah bisa mendukung anak-anak bangsa kita yang berprestasi Semakin berprestasi Memberikan wadah bagi anak-anak yang berprestasi Semakin berprestasi Menggalakkan mungkin program akhlak seperti itu Biar mental-mental anak bangsa bukan menjadi mental-mental seperti mental tempe Semoga Indonesia bisa menunjukkan jati dirinya Di mana jiwa-jiwa pemuda semangat dalam menuntut ilmu Semangat dalam membentuk karakter diri Dan semangat membawa Indonesia menuju ke internasional Pak Presiden, tolong dong harga sembako lebih diturunkan lagi Dan harga beras kalau bisa turun ya Jika mengoreksi apa yang menjadi sesuatu yang buruk di Indonesia Itu tidak akan pernah ada habisnya Mulai dari hal A sampai hal Z Itu akan terus ada koreksi bagi negara kita Indonesia tercinta Tapi sebagai generasi muda Meskipun kita sudah merasa Indonesia belum benar-benar merdeka Ya, Indonesia masih ada kekurangan ini Indonesia masih kurang begini Kita sebagai generasi muda Itu juga harusnya bisa meracuni sesama generasi muda Jika kita merasa Definisi merdeka adalah perekonomian yang bangkit Maka kita juga harus bisa meracuni Sesama generasi muda Untuk bisa bersama-sama Mengangkat perekonomian Indonesia Jika kita merasa merdeka Indonesia adalah merdekanya anak muda Kita juga harus bersama-sama bergerak Bagaimana caranya untuk mengangkat generasi muda Indonesia Jadi, bukan hanya kita menilai Indonesia belum merdeka Tapi, itu yang menjadi PR kita sebagai generasi penerus bangsa Bagaimana caranya untuk bisa benar-benar memerdekakan Indonesia Seperti apa yang kita inginkan Sekian dari kami Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Agar kita sama-sama bisa meracuni generasi penerus bangsa Memmerdekakan yang benar-benar merdeka Terima kasih telah menonton!